Halo apa kabar teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau berita ya khususnya dari dunia MotoGP nah sekarang kita akan membahas MotoGP teman-teman yaitu berita yang pertama datang dari rider Ducati Lenovo yaitu Francesco Bagnaia nah pasti cipimannya sudah tahu nih atau sebagian udah ada yang tahu yaitu Francesco Bagnaia pada tanggal 20 Juli kemarin resmi bukan resmi sih tapi menikah teman-teman ya nah Francesco Bagnaia menikah pada tanggal 20 Juli 2024 kemarin ya ya udah dua hari yang lalu saya juga sangat heran ya sangat terkejut dengan kabar atau berita ini saya melihat langsung di akun Instagram Francesco Bagnaia ternyata benar teman-teman Peko Bagnaia menikah pada kemarin pada tanggal 20 Juli ini sangat mungkin akan menjadi tambah semangat ya mungkin balapan Peko Bagnaia atau mungkin bisa lebih powerful ya karena ada semangat oleh sang istri dan berita yang kedua datang dari Miguel Oliveira yang rumor katanya digadang-gadang akan masuk ke tim Pramak ya tim Pramak yang mungkin Pramak Yamaha oh iya Pramak Yamaha karena Pramak tahun depan tahun 2025 masuk ke tim satelit Yamaha nah rumornya Miguel Oliveira akan mengisi bangku yang tahun sekarang diisi oleh Jorge Martin itu rumor yang kedua dan berita yang ketiga nih teman-teman yaitu datang dari Dorna sendiri nah jadi teman-teman kalian mungkin GP Mania sudah pada tahu ya bahwa tahun 2024 ini ada 3 balapan yang dibatalkan yang pertama yaitu kalau gak salah itu GP Kazakhstan GP Argentina GP Argentina GP Kazakhstan dan juga GP India nah ketiga-tiganya itu resmi dibatalkan dan ini memicu akan kerugian atau ya mungkin dari pihak sponsor ataupun dari Dorna sendiri sangat kecewa lah mungkin ya pasti sangat kecewa akan dibatalkannya 3 balapan di tahun 2024 ini mungkin dari pihak MotoGP mengalami kerugian yaitu sponsor dan juga kerugian-kerugian yang lain maka dari itu tahun selanjutnya pihak MotoGP akan meminta kerugian atau akan meminta ganti rugi jika low balapan ada yang dibatalkan nah jadi teman-teman tahun 2025 jika ada balapan yang tidak jadi atau yang dibatalkan pihak Dorna meminta ganti rugi atas pembatalan balapan tersebut nah ini sangat setuju lah ya saya juga sangat setuju akan hal ini karena sangat apa ya kalau saya jadi Dorna atau di pihak MotoGP juga sangat kecewa yang mana sudah perikat janji atau sudah ditulis di kalender MotoGP namun balapan tidak jadi karena batal atau hal lainnya itu sangat kecewa ya makanya pihak Dorna makanya pihak MotoGP yaitu Dorna akan meminta ganti rugi jika balapan dibatalkan ya hal ini berlaku kalau gak salah tahun besok tahun 2025 ya mungkin itu tadi berita-berita seputar dunia MotoGP terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe buruan subscribe jangan lupa like, komen, share juga terima kasih selamat menikmati